Kinder Joy adalah camilan berbentuk telur yang berisi coklat dan mainan di dalamnya. Belakangan ini, coklat Kinder ramai diperbincangkan. Pasalnya camilan ini mengandung bakteri Salmonella, bahkan badan pengawas obat dan makanan atau Bepom sempat menarik Kinder Joy dari pasaran. Tonton videonya sampai habis yuk dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Moms tak perlu khawatir lagi ya. Sebab gini Kinder Joy, camilan kesukaan anak-anak telah kembali diperbolehkan beredar di minimarket terdekat. Bepom telah menguji sampel dari camilan coklat ini. Hasil pengujian laboratorium badan POM menunjukkan ketiga produk tersebut negatif cemaran Salmonella. Beberapa Kinder Joy yang beredar di sejumlah negara Uni Eropa seperti Belgia dan Inggris dilaporkan menyebabkan banyak anak terinfeksi bakteri Salmonella. Produk-produk yang ditarik di luar negeri itu tidak termasuk Kinder Joy yang terdaftar dalam Bepomoms, meski diolah melalui pabrik yang sama. Dari 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 D Terima kasih.